Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indro Yono Susilo, hari ini memberikan apresiasi pada sejumlah penyelam terkait evakuasi AirAsia QZ8501. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju ke Kantor Badan Pekajian dan Penerapan Teknologi Jakarta Pusat. Search and rescue. Dan mereka harus meninggalkan keluarganya dalam mereka malam tahun baru segala macam. Dan mereka adalah kapal baru, adalah yang pertama masuk ke wilayah operasi. Waktu mereka melaporkan satu-satu kapal yang di sana ya, ini, tanggal 30 Desember sudah masuk di sana. Mereka berhubungan, sampai hari ini, dua minggu mereka masih di sana. Beberapa kapal sudah mengadakan rotasi, mereka terus bertahan di sana, selain dedikasi mereka untuk masyarakat dan untuk kemanusiaan. Tapi yang utama tentunya, karena ini para ilmuwan ya, mereka ingin terus memacu dirinya untuk mencari harus dapat, harus dapat, harus dapat gitu. Oleh karena kami hadir untuk mengapresiasi ini, dan sudah terbayangkan ya, antara ekor, antara ekor dengan prediksi black box itu lima kilometer. Dan ukuran black box berapa ya? Kira-kira satu meter itu ya. Panjangnya sekitar satu meter, kali 30 cm, kali 30 cm, begitu kan. Mencari di area 105 km radius, saya kira luar biasa susahnya. Jadi saya kira itu saja, secara kebijakan, saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ilmuwan BPPT atas kerja kerasnya. Yang tetap bertahan selama dua minggu, itu di wilayah operasi, dan nanti teknisnya kita melihat mudah-mudahan. Kalau melihat dari dua patat, dari dua patat finger locator assessment itu bedanya 20 meter, rasanya tidak tepat itu, itu yang dimaksud. Mengapa? Berbeda dengan side scan skonar dan multi beam echo sounder, ini adalah frekuensi yang dikirim dari black box-nya. Ya, jadi kalau kita mengirim dengan frekuensi tadi itu ke posisi kapal kita Perunajai dan Java Imperia, berarti insya Allah lah, itulah, itulah prediksi lokasi yang ada. Sekian demikian, silahkan kalau ada pertanyaan teknis ya ke beliau-beliau. Mungkin sebelumnya saya tanya dulu, apakah sudah ada perkembangan baru terakhir mengenai kemungkinan yang lebih besar? Ada yang bisa kasih saran nggak? Perakiraan. Ada nggak? Atau belum berani bicara? Saya dengar, karena sudah ada yang lebih besar lagi. Silahkan. Di penemuan Borna Jaya tadi, Pak, yang terakhir diberifikasi, jadi ping, apa nanya sekali ya, dokter kasi-dekoksi itu, kita berifikasi lagi dengan Borna Jaya. Kemudian, dengan finger locator lagi, jadi kita sudah insya Allah ya, insya Allah ya, kalau ada pasangnya nggak sampai 100% yang nggak berani juga. Tapi insya Allah, benar-benar, itulah adalah black box-nya. Kemudian, yang kedua, ada juga informasi dari Borna Jaya yang mereka menggunakan secara profesional, kemudian yang berikan dasar mudah-mudahan. Terima kasih. 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 sekali yang didapat di kapal itu sebetulnya sistemnya ini dari sini ke sini 70 misalnya atau 80 ini bisa disana-sana-sana semuanya karena kapalnya kita di sini Nah untuk itu tadi yang ada cukup lama ini membutuhkan dihitung lagi ini kesini apaan jalan ke sini Oh ini mungkin 70 lagi di sini 60 di sini 50 baru dihitung di bawahnya ini nah itu contohnya ini jadi ada segitiga itu kita itu titik-titiknya kita hitung kapal disana dulu selanjutnya setelah didapatkan sinyalnya kita kesana lagi itu kalau titik ABC segitiga itu segitiga itu jadi ngitungnya seperti itu jadi titik tidak langsung di ditemukan jadi misalnya kita mendapatkan 70 ke sini kita pergi ke sana lagi nah ini kan bisa dihitung matematisnya bisa dihitung seperti itu betul tadi makanya disampaikan titiknya di posisi itu kan tadi disampaikan ada dua posisi itu yaitu setelah dicoba semuanya ditemukan titik-titik itu kita mendapatkan posisi tadi tadi ada yang tanya di belakang nah ini posisinya jadi setelah di hitung kemudian ditemukan posisi black boxnya itu di bawah ini ada yang ditanyakan lagi terima kasih hanya menambahkan saja jadi selain peralatan-peralatan survei dan kapal yang dikirim ke sana yang juga menambahkan menentukan bisa ditemukan tidaknya itu ya permodelan dari sudah dijelaskan kan jadi semula kan Basarnas mengira bahwa tempat kapal tenggelam itu ditemukan banyak mayat dan debris atau apa bagian-bagian kapal yang mengabung ya nah waktu itu kita berpendapat lain maksudnya kalau barang yang tenggelam itu kecepatannya tidak secepat kalau yang mengabung gitu kemudian diadakan perhitungan-perhitungan arus arah arus dan lain-lain kita mengusulkan wilayah yang lain nah kemudian Kepala Basarnas ya waktu itu menerima ya istilahnya wilayah pencarian alternatif kalau nggak salah nah kebetulan kemudian dari pencarian yang pertama tadi yang banyak mayat itu kan gagal ya karena ternyata disitu bangkai kapal yang ditemukan gitu ya nah akhirnya pindah ke situ nah sejak dilakukan pencarian di area yang hasil permodelan kita itu ya kemudian ditemukan ekor pesawat itu ya di area yang kita usulkan itu nah kemudian termasuk yang ada black spoke itu yang sekarang ini itu saja dari saya ya terima kasih ini adalah peran beliau-beliau bukan kita ya mereka-mereka lah yang kita angkat ya dan sesuai tahu ya bekerja seperti ini ternyata tetap butuh IPTEC jadi butuh selain otot tapi perlu otak gitu ya kira-kira ini yang dihasilkan oleh mereka terima kasih 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 terima kasih